Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Tengku Syed Arief Fadilah, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri melakukan penanda tanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas anti-narkoba yang dilaksanakan di Aula Wanseri Benidompak pada 13 Januari 2020. Kegiatan penanda tanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas anti-narkoba yang dilaksanakan di Aula Wanseri Benidompak pada 13 Januari 2020. Turut hadir pada kesempatan ini Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepulauan Riau Hasdi, Kepala OPD, Pejabat Eselon 3 dan 4, ASN, PTT, serta THL di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan di Kepri. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menerangkan bahwa Kepri saat ini adalah basis terbesar ketiga untuk pintu masuk dan penyebaran narkoba. Oleh karena itu, ia menegaskan agar setiap pegawai tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan ikut melindungi saudara, teman, dan keluarga agar tidak mengkonsumsi narkoba yang sifatnya merusak dan tentunya sangat merugikan. Dan kepada semua Kepala OPD agar terus memantau kinerja para Eselon dan stafnya dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Dengan kita membuat aturan berhubung itu, disiplin dan kinerja, teman-teman sudah mengikuti. Karena memang itulah aturan lainnya. Dan kita tidak barang baru dan bukan orang satu-satunya. Kita termasuk sama dengan wilayah kompisi di Indonesia juga. Kabupaten Indonesia juga begitu. Pada hari ini, Sekretariat Pemerintah Provinsi Keluarial, khususnya di bawah sekda, biru-biru, asisten dan biru-biru, menantangani seluruh pegawai biru, baik ABAK, Jabat Serempat, PNS, DTT, PHL, menantangani pertama, Fakta Integritas Kinerja, adalah Fakta Integritas Antirakoba. Penantangan ini kita lakukan sejalan dengan arahan Bapak Gubernur, Bapak Susdianto, mengarahkan bahwa kita semua pegawai Pemprov Kepri, awal tahun 2020, menantangani Fakta Integritas Kinerja dan Fakta Integritas Antirakoba. Tujuannya pertama, Kinerja, kita tahu bahwa kita membutuhkan pegawai-pegawai yang punya kinerja, punya kemampuan, punya memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga bisa bekerja secara maksimal, dan kita dukung dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang mereka lakukan. Tim Diputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.